Bakal cabuk-cawabuk Samani Intakoris Belinda Sabrina Putri kembali mendapat dukungan masyarakat dalam kontestasi Pilkada Kudus 2024. Setelah ada dukungan dari berbagai relawan, dukungan kembali datang dari tokoh masyarakat dan ratusan warga di desa kiri Kecamatan Mejobo Kudus. Setelah mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai politik untuk maju ke Pilkada Kudus 2024, pasangan Samani Intakoris dan Belinda Sabrina Putri terus dibanjiri dukungan dari masyarakat di Kabupaten Kudus. Salah satunya yakni ratusan masyarakat dan tokoh masyarakat di desa kiri Kecamatan Mejobo Kudus pada selasa malam di salah satu rumah relawan di Kirik. Seorang tokoh masyarakat desa kiri menuturkan, tokoh masyarakat beserta ratusan masyarakat desa kiri ini secara sungguh-sungguh mendukung pasangan Samani Belinda dengan alasan memiliki program-program yang sudah dirasa masyarakat saat menjabat di PUPR Kudus. Selain itu, program yang dibawa untuk maju Pilkada, real dan tidak mengada-ada serta pro-kerakyatan. Sementara itu, Samani Intakoris menuturkan, saat ini sudah ada beberapa partai yang sudah memberikan rekomnya untuk pasangan bakal cabup-cawabuk Samani Belinda untuk maju ke Pilkada Kudus 2024, antara lain Nasdem, Hanura, Pan, dan partai yang tidak bisa disebut saat ini. Dengan adanya dukungan tersebut, sekaligus menjadi momen untuk membicarakan visi misinya di hadapan relawan Jogo Rekso Kirik. Komitmen sama Pak Adi Natimataan itu mendukung Pak Samani nanti setelah Pak Tamsil. Jadi masyarakat Kirik sudah antusias. Karena apa? Karena kelahiran Kirik, bingungnya taruh di Kirik. Saya menjadi seksi karena An. Bapaknya itu sekelas SD sama saya. 63 S.D. Pak, kalau alasan mendukung Pak Samani itu dari program apa, Pak, yang disukai, Pak? Karena dia waktu jadi BU, itu sudah di Kirik. Sudah dirasakan oleh masalah kaki. Ini sebagai awal kita untuk melakukan solisasi, melakukan koordinasi untuk dukungan kami, Mbak Samani dan Belinda. Ini menjadi awal kita menangkah. Dan ini kami namakan relawan Jogo Rekso Kirik. Pak, tadi disinggung juga ada beberapa parpol yang sudah memberi rekom, Pak. Apa aset tadi, Pak? Ya, secara jelas. Nanti saya sampaikan ada Asdem, ada Hanura, ada Pan, dan ada yang lain-lain. Nanti dulu aja. Kalau sudah ada hitam, jaras putih, nanti saya sampaikan. Selain partai pengusung, Samani Belinda Putri yang mulai dikenal dengan sebutan santri, juga mendapatkan dukungan dari pensiunan guru, organisasi pekerja tim andalan yang terdiri dari Masyarakat Umum Lintas Profesi, dan Purna Wirawan TNI di Kabupaten Kudus. Tim Liputan, Simalima TV, melaporkan.